Halo teman-teman, selamat datang lagi di Dapur Ili Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman membuat roti labu gandum yang enak banget Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya Nah untuk membuat roti labu gandum, ini disini saya sudah siapkan bahan-bahan yang kering ya teman-teman Nah disini terdiri dari 300 gram tepung terigu protein tinggi Saya pakai cakra kembar emas oriental Lalu ada 65 gram tepung gandum, saya pakai golden eagle Lalu ada juga 40 gram gula pasir dan 1,5 sendok teh ragi instan Ini saya sudah masukkan ke dalam mixer saya Lalu disini ada 100 gram labu yang sudah dikukus dan dihaluskan Nah ini kita masukkan juga ke dalam sini Nah untuk roti kali ini saya nggak pakai telur ya Jadi lebih aman buat anak-anak yang alergi telur juga gitu ya Nah seperti ini Ini saya juga sudah sediakan 150 ml susu Kalau kalian nggak mau pakai susu bisa diganti air putih biasa Ini lebih kurang 150-160 ya Tergantung nanti konsistensi tepung dan juga basah atau tidak labunya itu Ya biasanya kalau labunya dia nggak terlalu mateng Dia agak sedikit kering, kita bisa tambahkan sedikit air Tapi kalau dia agak mateng, komposisi airnya lebih banyak Jadi kita harus kurangi susunya Lalu disini juga sebelum dikocok, saya atau sebelum diadon Saya juga sudah sediakan 1 gram butter Ya ditambah dengan sekitar setengah sendok teh garam Ya Nah ini akan saya kocok dulu ya Saya siapkan juga si susunya Ya Susunya perlahan-lahan Seperti ini Nah semuanya saya masukin ya 150 ya Kita akan lihat ya cukup atau nggak Kalau kurang cukup kita bisa tambahkan sedikit lagi Susu atau air ya Kalau ada bagian-bagian yang kurang keaduk Bisa dibantu dorong biar cepat ya Nah ini seperti ini Dia udah nyatu semua Ya Kayak gini Lalu kita masukkan si menteganya Ini mentega sama garam Kita masukin ya Nah lalu kita kocok lagi Sampai dia kalis dan elastis ya Oke Oke ya teman-teman Ini udah 10 menit Pakai mixer saya Nah ini udah lentur banget tuh ya Udah window pane banget Tuh saya udah ambil Tadi saya udah cek juga Nah kayak gini Ya Nah ini waktunya kita proofing ya Yang pertama Di alas kerja kita Gini Ya Nah seperti ini teman-teman Nah seperti ini teman-teman Ini adonannya udah siap Langsung kita ulen sebentar dengan tangan Seperti ini Kita keluarkan Kalau ada udaranya kita keluarkan Lalu kita bentuk bulat-bulat kayak gini ya teman-teman Dan saya sudah siapkan baskom Yang sudah saya olesi dengan minyak goreng Lalu saya akan masukkan adonan roti ini ke dalam baskom Ya Yang sudah diolesin dengan minyak goreng tersebut ya Supaya lebih moist dan tidak lengket nantinya Nah ini kita biarkan proofing selama 1-2 jam Nah setelah lebih kurang 1 jam Tuh Tadam Udah jadinya gede banget Tuh kayak gini Aduh cakep banget Lihat tuh teman-teman Cakep banget tuh Ini kita kempesin dulu Ya Kempesin adonannya Jangan lupa kasih tepung terigu sedikit Alas kerja kita Bisa lebih Gak lengket ya Tapi jangan kebanyakan Karena kalau kebanyakan Nanti jadi agak keras Karena terlalu banyak tepung di adonannya Nah ini kita lepasin dulu Dari baskomnya tuh Gak lengket kan dia Nah kalau kalian gak kasih minyak goreng Atau mentega Itu dia suka lengket Nah saya lebih suka kasih minyak goreng ya Nah ini saya akan timbang Lalu kita akan bagi-bagi ya Nah 692 Ya Saya akan bagi lebih kurang Satu adonannya itu 50 gram aja 5-46 gram Ya Jadi dapetnya 15 Kira-kira ya Kalau kalian mau lebih kecil lagi Kalian bisa kecilin lagi ya Terserah kalian Sesuaikan selera masing-masing Ya nah kali ini Saya gak pake cetakan Karena saya mau bikin yang bulet banget Jadi saya cuman alasin Sama baking paper gini Ya ini baking paper buat kue cupcake Ya itu terus saya lurusin gitu ya Nah ini buat alasnya aja Diloyang supaya gak nempel ya Oke Nah langsung kita bagi-bagi ya Nah setelah kita bagi-bagi Seperti ini ya temen-temen Ini kita bulet-buletin ya Nih buletin Lipet-lipet Kayak gini Biar dia rapi rotinya Dan padet Nah itu dilipet Terus dibuletin Tuh jadinya buletin Nah setelah dibuletin Nanti dibiarkan dulu sebentar 5-10 menit Baru nanti kita kasih isinya Seperti itu Kenapa harus diisirahatkan Supaya rotinya semakin empuk Ya Biar dia relax gitu Nah ini kita buletin dulu ya Nah seperti ini ya temen-temen Ini sudah kita Bentuk-bentuk Lalu kita tutup dulu Kita isirahatkan selama 10 menit Sambil kita siapkan cetakannya Nah setelah 10 menit Ini kita buka kembali Kita ambil salah satu adonannya Lalu akan kita pipih-pipihkan Ya karena kita mau isi Dengan isian coklat Nah setelah dipipihkan seperti ini Saya memang memipihkannya Di samping lebih tipis Daripada di tengah ya Fungsinya Supaya nanti Rotinya itu Lebih naik ke atas Dan tidak bikin Isiannya itu bocor Seperti itu Ya Nah sebelah dipipihkan Ini kita langsung Masukkan isiannya Kedalam Seperti ini Bebas kalian mau isi meses Mau isi coklat Di sisi Atau mau isi coklat chips Ya Bebas atau mau kasih keju Bebas Nah lalu kita bungkus seperti ini Bungkusnya harus rapat Teman-teman Supaya tidak bocor coklatnya Nah seperti ini Ya Nah ini langsung kita Buletin lagi Seperti ini Dan langsung kita taruh Di baking paper Yang sudah kita siapkan Seperti ini Ya Nah nanti Kita akan proofing lagi sekali Baru kita Bikin yang cantik lagi Ya Nah seperti ini Kita bikin dulu semuanya Dan masukin ke dalam loyang sini ya Seperti ini Sudah semua Sudah saya Ulen Isi coklat Dan semua Sudah dibulet-buletin Kayak gini Ini kita tunggu proofing Yang kedua kali Ini lebih kurang 40 menit lagi Kita akan Hias atasnya Dengan goresan silet aja Saya lagi suka banget Dengan goresan-goresan silet Biar ini Jadi roti labu yang enak 40 menit Tuh Sudah gede banget Jadinya nih teman-teman Nanti dipanggang Jadi agak gede lagi ya Nah ini Akan saya oles dulu Sama Apa namanya Si Susu UHT ya Nanti setelah kita Oles Akan saya Hias Dengan Digoret aja Gitu ya Nih Saya bisa ambil kayak gini Jadi ini Kita Oles dulu Bagian atasnya Supaya nanti Hasilnya itu Kemerahan gitu Ya Kayak labu Gitu Nah Ya Ini kuningnya Udah labu banget ya Teman-teman Tusukkan Tusuk gigi Ya Ini akan saya kasih Cengkeh ya Di dalamnya gini Nah Ini buat batang Si Buat batangnya Si labunya Lalu pinggirnya Saya goret dikit nih Teman-teman Saya goret dikit-dikit aja Kayak labu Kayak labu gitu ya Nah Kalian bebas ya Mau kreasinya Kayak gimana Yang penting Cantik Dan juga Buat kalian itu Dipandang mata Juga enak ya Kalau saya sih Seperti itu aja Nah Nah kalau kalian pun Nggak mau digeret-geret Gini Kalian bisa Modelnya standar aja Juga bisa Nah kayak gini Kan lucu tuh Udah jadi kayak labu Nah ini kita taruh disini Satu-satu Kita oles dulu Kita geret Sama Kita selesain Baru nanti kita langsung Panggang Jangan lupa Ovennya dipanaskan 180 derajat ya Nah ini udah selesai Langsung kita panggang ya Nah teman-teman Ini kita panggang Di suhu Oven 180 derajat Api bawah dulu Nanti kalau udah mateng Baru kita pindah Ke api atas Sebentar ya Nah teman-teman Setelah 30 menit Dipanggang Di oven Trurit saya Hasilnya jadi seperti ini Cantik sekali bukan Nah Selagi panas Kita olesin ya Dengan Minyak goreng Atau dengan margarin Atau dengan butter Bebas kalian mau Dioles dengan apa aja Nanti setelah dioles Dan dia sudah Nggak panas lagi Saya akan kasih lihat Teman-teman Isi dalam roti ini Seperti apa ya Nah teman-teman Ini sudah dingin Udah selesai Sesi pemotretan Ceritanya Nah jadinya seperti ini Cakep banget Cantik-cantik sekali Ya labunya Tuh Kalau kalian mau lebih merah lagi Untuk hasil panggangannya Boleh aja Terserah ya Tapi ini menurut saya Udah cukup merah Cukup Bersemi banget Ya Nah saya akan buka Kasih teman-teman Lihat Ini kayak gini ya Nah ini kita cabut dulu Si cengkehnya Ini saya buka ya Ini lembut banget Ini teman-teman Lembut sekali Nah kita buka ya Wah Tuh dia teksturnya itu Lembut banget Hampir enggak Enggak ketara banget Kalau ini Pakai juga tepung gandum Ya Kalian harus coba Karena rasanya pun Unik ya Jadi Labunya itu Bikin adonan ini Juga lembut ya Hmm Enak banget Kalian harus coba Lalala Sub indo by broth3rmax